Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara order tiket nonton bioskop di XX1 melalui aplikasi Emtix. Yang pertama, tentunya kawan-kawan harus download aplikasi Emtix di Playstore seperti ini. Sambil kita menunggu, saya ingin menjelaskan kelebihan kita order tiket online melalui aplikasi ini Mas Bro ya. Yaitu kelebihannya, yang pertama kita bisa milih kursi itu biasanya masih leluasa. Karena kita tidak perlu datang ke sana di waktu yang mepet dengan jadwal nonton ya. Sehingga kursi itu masih tersedia banyak dan kita bisa memilih secara leluasa. Itu kelebihan yang pertama. Terus kelebihan yang kedua, nanti di sana untuk penukaran tiketnya kita di konter khusus yang bebas dari antri Mas Bro. Selanjutnya setelah aplikasi terpasang, seperti ini kawan-kawan bisa buka aplikasi. Lalu buat kawan-kawan yang belum punya akun bisa register dulu. Kalau yang sudah punya akun langsung bisa login. Saya anggap kawan-kawan belum punya akun, kita mulai dari register Emtix. Di sini kawan-kawan diminta untuk mengisi form ya. Kawan-kawan lengkapi semua, mulai dari nomor HP, email, nama, alamat, gender tanggal lahir, dan lain-lain. Termasuk kawan-kawan membuat password di sini untuk membuka ID kawan-kawan nanti kalau mau login di kesempatan berikutnya. Selanjutnya klik register akun dan kawan-kawan akan dikirimkan verifikasi ke alamat email. Setelah itu buka email dan ketikan kode verifikasi ke kolom ini. Klik verify. Lalu selanjutnya verifikasi nomor HP dengan dikirimkan kode OTP melalui SMS di nomor HP. Ketikan kode OTP, klik verify dan kawan-kawan sudah memiliki akun Emtix. Selanjutnya kawan-kawan siap untuk membeli tiket secara online. Untuk pembelian tiket kawan-kawan bisa mulai dengan memilih kota. Di sini saya memilih balikpapan. Lalu selanjutnya akan tampil daftar film yang tayang di bioskop-bioskop balikpapan. Di sini saya memilih Aquaman. Selanjutnya kita klik Aquaman dan akan tertampil beberapa summary film seperti ini. Dan kita pilih by tiket. Kita klik dan selanjutnya akan muncul di bioskop mana saja Aquaman tayang di balikpapan. Saya pilih Pentacity XX1. Lalu selanjutnya kita milih tanggal dan jam tayang. Selanjutnya kita isi berapa tiket yang akan kita beli. Dan selanjutnya kita pilih kursi. Nah di sini yang tadi saya bilang Mas Bro, biasanya kalau kita beli online kursinya masih tersedia banyak seperti ini. Karena kebanyakan orang-orang membeli tiket itu go show. Jadi langsung datang di waktu yang sudah mepet jam tayangnya. Tapi di sini kita masih bisa memilih kursi cukup leluasa. Setelah kursi kita pilih fix, lalu klik confirm seat placement. Selanjutnya kawan-kawan diarahkan untuk melakukan pembayaran dengan beberapa metode pilihan. Metode-metode yang ada di sini semuanya menggunakan e-wallet. Kalau saya pilih gopay. Selanjutnya klik confirm order. Tetapi ketika kawan-kawan gopay-nya belum terhubung dengan mtik. Kawan-kawan harus ngelingkan dulu nih antara gopay dan mtik. Seperti biasa ya, kita ngisi nomor HP sebagai akun gopay kita. Lalu dikirimkan kode OTP melalui SMS ke nomor HP kita. Setelah akun gopay kita nge-link dengan mtik, selanjutnya tinggal klik confirm order. Tetapi pastikan saldonya mencukupi kawan-kawan ya. Karena ketika kawan-kawan sudah nge-klik confirm order di sini, saldo gopay kawan-kawan akan langsung terpotong. Setelah proses selesai, kawan-kawan akan mendapatkan barcode seperti ini. Barcode ini nanti akan kita gunakan untuk nge-print tiket di counter XX1 sana mas bro ya. Ini bisa kawan-kawan print screen, atau kawan-kawan bisa lihat barcode ini di menu my mtik di purcas history. Setelah kawan-kawan mendapatkan barcode, selanjutnya kawan-kawan tinggal datang nih ke XX1. Sesuai jadwal film tayang, lalu bisa melakukan print tiket secara mandiri. Biasanya alatnya ini disediakan di samping kasir mas bro ya. Jadi tidak antri dengan pembelian tiket reguler. Kawan-kawan tinggal isi nomor HP, lalu scan barcode, dan tiketnya sudah langsung terprint otomatis seperti ini mas bro. Demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.